Intro Sebelum kita lanjut Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya Agar tidak ditinggalin info terbaru lainnya terkini Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om swastiastu, namo budaya, salam kebajikan, salam kebaikan Salam sejahtera semuanya, para pemirsa Kali ini saya akan menyampaikan tentang soal-soal Mata pelajaran sosiologi dengan tema perubahan sosial dan budaya Pilihlah jawaban yang paling tepat Nomor 1, perubahan sosial adalah perubahan-perubahan yang terjadi Dalam struktur dan fungsi masyarakat Pendapat ini dikemukakan oleh A. Samuel Kuning B. Kingsley Davis C. MacIver William F. Ogburn E. Celo Sumarjan 2. Menurut teori unilineer, perubahan sosial yang lambat terjadi mengikuti A. Tahap-tahap sederhana kemudian menjadi kompleks B. Ada yang melalui tahapan Tetapi, ada yang tahapannya tidak tetap Yang C. Suatu garis evolusi tertentu D. Tahap-tahap yang memerlukan waktu sama E. Kadang-kadang terjadi perubahan, kadang-kadang tetap Nomor 3, berikut ini yang termasuk perubahan kecil adalah A. Industrialisasi B. Demokratisasi C. Pergantian mode D. Urbanisasi E. Mekanisasi dan pertanian 4. Perubahan sosial yang tidak direncanakan dapat diterima oleh masyarakat Dan dengan cara A. Meninggalkan kebudayaan-kebudayaan lama B. Mengubah atau membuat peranata-peranata sosial yang baru dalam masyarakat C. Mempertahankan peranata-peranata sosial baru dalam masyarakat D. Memisahkan hal-hal yang mengalami perubahan dengan kebudayaan yang tetap E. Tetap berpegang pada kebudayaan-kebudayaan lama Nomor 5, salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya adalah A. Perubahan dalam pertumbuhan penduduk yang tinggi B. Program transmigrasi C. Keberhasilan program KB D. Migrasi geografis penduduk antarwilayah atau kawasan E. Tingkat kesejahteraan penduduk menurun Nomor 6, berikut ini yang termasuk faktor perubahan sosial budaya yang datang dari masyarakat sendiri adalah A. Perubahan lingkungan fisik B. Peberangan C. Penjajahan D. Pengaruh kebudayaan luar E. Pertentangan di dalam masyarakat Nomor 7, berikut ini yang termasuk contoh perubahan cepat dan mendasar adalah A. Penemuan alat-alat pertanian B. Penetapan undang-undang tenaga kerja C. Mode pakaian D. Industrialisasi E. Hukum pernikahan Nomor 8, berikut ini yang termasuk evolusi di bidang sosial adalah A. Perubahan sistem pertanian ladang ke pertanian irigasi B. Penerimaan masyarakat terhadap pola keluarga kecil C. Pergantian bentuk pemerintahan D. Mekanisasi dalam pengelolaan lahan E. Penggunaan bibit unggul dalam pertanian Nomor 9, faktor penghalang terjadinya perubahan adalah A. Masyarakat yang terbuka terhadap hal-hal baru B. Masyarakat memiliki semangat inovasi yang tinggi C. Adanya kepentingan yang tertanam kuat D. Perubahan jumlah penduduk E. Hubungan yang kuat dengan masyarakat sekitarnya Nomor 10, perubahan yang mendasar Merliputi struktur-struktur sosial yang berlangsung Dalam waktu yang relatif singkat Disebut A. Evolusi sosial B. Revolusi sosial C. Perubahan regres Do. Perubahan progres E. Pergeseran tata nilai Nomor 11 Berikut ini yang termasuk contoh perubahan sosial budaya cepat Adalah A. Penggunaan pesawat radio B. Pemakaian uang dalam jual beli C. Penggunaan telepon Seluler Do. Kudeta berdarah dalam suatu negara E. Pembahasan rancangan undang-undang keamanan Nomor 12 Perubahan sosial akibat pertumbuhan penduduk yang pesat meliputi A. Struktur masyarakat Kebutuhan sosial dan kepercayaan B. Struktur masyarakat Sistem hak milik dan pembagian kerja C. Sistem hak milik Kebutuhan sosial dan kebudayaan Do. Kebutuhan sosial Hubungan sosial dan kepercayaan E. Sistem pembagian kerja Kebutuhan sosial dan falsafah hidup Nomor 13 Perkolakan Perkolakan sangat erat berhubungan dengan disintegrasi sosial Sebab A. Berakibat terhadap perubahan B. Menimbulkan situasi kacau atau ceos C. Menimbulkan penyimpangan perilaku Do. Menimbulkan disintegrasi E. Mengarah kepada konflik dan kekerasan Nomor 14 Faktor dominan yang mendorong timbulnya modernisasi adalah A. Komunikasi masa B. Pendidikan C. Lingkungan hidup Do. Revolusi sosial E. Reformasi sosial Nomor 15 Contoh modernisasi dalam masyarakat yang berkaitan dengan pola perilaku adalah A. Memakai pakaian minim B. Berpikir rasional dan mendukung kemajuan IPTEC C. Mengadakan pesta semewah mungkin Do. Menyapa orang-orang tua seperti cara orang-orang Eropa E. Lebih mengutamakan uang dan barang Nomor 16 Faktor pendorong modernisasi yang dapat menghasilkan nilai tambah adalah Keinginan A. Hidup praktis dan nyaman B. Mengurangi keterbelakangan dan kemiskinan C. Dapat bersaing dengan bangsa lain D. Meningkatkan efisiensi kerja E. Menghasilkan barang-barang bermutu Dan nomor 17 Suatu syarat modernisasi adalah tingkat organisasi yang tinggi Artinya apa? A. Hilangnya suasana santai B. Adanya garis-garis perintah C. Mudahnya mengakses data penting D. Terciptanya gerakan disiplin E. Terbentuknya sistem birokrasi yang rumit 18 Proses modernisasi di Indonesia Didorong oleh keinginan untuk Titik-titik A. Menikmati prestasi yang dicapai B. Menikmati pembaharuan C. Peningkatan kedisiplinan nasional D. Hidup makmur E. Menghargai waktu luang Nomor 19 Pernyataan di bawah ini Yang mencerminkan arti modernisasi Dalam pembangunan nasional Adalah A. Perubahan seluruh aspek kehidupan B. Perubahan semua unsur tradisional C. Pemakaian seluruh teknologi canggih D. Perubahan secara sistematis Sesuai dengan tuntutan zaman E. Masuknya unsur-unsur kebudayaan Dan teknologi asing Nomor 20 Modernisasi dalam kehidupan Berarti A. Masuknya kebudayaan barat B. Perubahan nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat C. Penerapan teknologi di bidang industri D. Lenyapnya kebudayaan asli dan diganti dengan yang baru E. Pembaharuan segenap kegiatan manusia Agar sesuai dengan tuntutan zaman Cukup sekian dulu soal latihan ini Tolong dikerjakan dengan baik Untuk mengasah otak kalian Nah Jangan lupa bagi yang belum subscribe Untuk menekan subscribe, like, dan share Juga tanda lonceng Supaya Anda tidak ketinggalan Jika ada konten-konten terbaru Yang tentu saja bermanfaat bagi Anda Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam sejahtera Salam kebajikan Rahayu Untuk kita semua Terima kasih telah menonton